musik 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 shiel bahkan lu denger Rifki dalam bahaya lu tutup gak peduli lu tutup gak mau ikut gua sama Rara musik 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 wah kok sepi banget ya eh ini kok sepi banget ya gak ada tanda-tanda pertandingan disini iya alibatul kawan Rifki juga punya motor sama Ardi dan dia punya geng dan Alinosaurus dia punya mobil juga gak keliatan nih Farel, coba deh. Lo cek dulu. Kali aja kita selokasi. Enggak kok. Rifki gak seloknya di sini, bener? Iya, gak mungkin. Gak mungkin Rifki itu dia belum nyampe, toh. Secara kan satu jam lagi pertandingan ini akan dimulai. Jadi sekarang pasti Rifki itu dia sudah melakukan persiapan. Kamu orang ingat kan, dia sendiri undang kata orang semua datang kesini satu jam lebih awal sebelum pertandingan itu mulai. Betul kata Nadiem. Sekarang gimana dong? Oh gini aja, gue telepon Davin ya. Dia juga belum nyampe kan? Belum ngasih kabar juga. Siapa tuh dia tahu. Bentar ya. Michelle? 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 Ayo, Bapak Davin. Jangan-jangan Michelle gak mau bukain pintu gara-gara denger suara kita lagi. Enggak, Michelle gak kayak gitu ke orangnya. Mungkin emang gak denger, coba lebih keras lagi. Michelle? 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 Ini Davin sama Rara, Michelle. Michelle? Michelle? Ya bentar. Baru nangkan bentar ya. Halo, Rael. Halo, Vin. Lo dimana? Ini gue sama anak-anak udah sampe studio nih. Tapi kok sepi banget ya? Oh ini gue sama Rara nyamperin Michelle ke rumahnya. Ya, supaya ngebujuk dia untuk ikut ke pertandingan. Kan lo tahu sendiri Rifki tuh bucing banget. Siapa tahu kalau Michelle datang, Rifki semakin semangat tuh. Vin, lo ada update informasi terbaru gak dari Rifki? Maksudnya update info gimana? Ya, kita takutnya anak IPA itu gak sabotase lokasinya. Kita juga takut Rifki tuh kenapa-kenapa. Disabotase? Maksudnya gimana? Coba jelasin dong. Mel. Eh, bentar-bentar. Ada Om Roy. Ntar gue jelasin ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Gak usah dimatiin, gak usah dimatiin. Om Roy. Yes. Hai Om. Halo. Gimana, gimana, gimana? Ya, Om Roy. Apa sudah ada kabar terbaru dari Rifki kah? Jadi kalian juga belum tahu. Lokasi terbaru studio pertandingan Rifki dan Aldino. Ya ampun, Mamai. Ini tuh batu-batu kacau sudah ya. Jadi, lokasinya itu sudah berubah kah, Om? Iya, tadi Rifki bilang sama Om. Katanya lokasinya tiba-tiba dirubah sama Aldino. Sampai sekarang juga Rifki belum share lo ke Om. Padahal tadi Om sudah ngingetin sama Rifki. Kalau segera ngasih tahu Om, kalau Aldino begitu ngasih tahu lokasinya di mana. Om sengaja datang ke sini, mau langsung tanya sama kalian. Karena udah terlanjur sampai dan udah deket sini. Finn, lo denger kan? Ternyata bener. Aldino CSI itu udah ngesabotase lokasinya. Guys, ini gimana dong kalau Rifki di sana diapa-apain gimana ya? Iya ya, kalau ternyata Aldino sama gengnya sengaja bikin Rifki nggak punya tukungan, terus dikroyok gimana dong? Eh Ani, lo jangan bikin kita tak apa-apa nih dong. Aduh guys, udah dia nggak usah mikir yang elak-elak dulu bisa nggak sih? Jadi makin rumit tau nggak sih keadaannya kayak gini. Ya guys, tapi emang kita harus memikirkan kemungkinan terburuknya gimana. Jangan-jangan emang bener itu, Aldino sengaja ngelakuin itu untuk ngerjain Rifki. Dia sengaja buat perangkap untuk Rifki. Dan kalau sampai Rifki masuk ke perangkatnya itu, ya artinya Rifki dalam bahaya. Saking fokusnya gue tadi nyari jalan sampai lupa gue ngabarin Sherlock papa ke geng kabel. Oke. Berserah, Hih! 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 Woo! Woo! Aduh, gue salut sama rencananya Aldino. Mateng dan tertata rapi. Biar tau rasa tuh si Rifki. Ngechat temennya gak bisa kekirim. Gagal ya kan. Karena gak ada apa? Sinyak. Jadi anak-anak KTS gak bisa datang kesini. Iya betul. Lu gak nyangka gak sih Aliku sampe niat banget. Beli alat pengganggu sinyal ini dari luar negeri. Pake kurir insta lagi kan mahal. Kau kira cuma ada di film-film action doang itu. Ini lah. Orang kaya gini mah. Gampang ya. Udah man taro aja man. Kalau kita kalah mendeket-deket sama nyalak ya. Ya kan HP kita juga ikutin dari sinyal ntar. Iya terusin aja man. Susantar koordinasi sama Aldinu. Bener juga. Itu manajer otaknu sarapan apa lu? Kasih tumpeng. Itu kan cerminan gua. Cepet cepet. Cepet cepet. Jangan sayang ini kan bisa dijual. Iya nanti kita jual deh. Kalau udah selesai. Ya udah. Jualmu. Sayang. Udah. 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 Lari. Masa jalan. Ayo. Eh. Bagaimana kawan? Rifki masih belum bisa dihubungin kah? Iya deh tadi ga nyambung-nyambung. Ini juga gimana ya? Ya ampun mamai. Ini bagaimana tuh? Ya ga mungkin lah kotorang semua ini harus menyebar ke studio boxing di seluruh Jakarta ini tau. Buat cariin Rifki sama Alinosaurus itu. Studio ga ada banyak. Masa kita harus cari satu-satu. Terus kalo nantinya kita telat gimana dong? Kenapa ga kita cari yang deket-deket dulu aja? Eh. Gimana? Kita mendingan tanya Alisha deh. Ya ga sih? Kemungkinan Alisha tau tempatnya. Tapi... Tempat studio buat tanding dan buat latihan tuh kayaknya beda. Asli kenapa gua ga kepikiran ya? Mending gua telepon Alisha aja buat tanya. Bentar, bentar gua telepon dulu. Iya. Halo Alisha. Gini Al. Kita tuh lagi ada sedikit masalah. Kita butuh bantuan lo. Iya jadi Aldino itu tiba-tiba ngeganti lokasi pertandingan sama Rifki. Iya. Jadi maksud gua telepon lo kira-kira lo tau ga? Dimana lokasi studio yang kira-kira dipake buat pertandingan. Oke jadi ada tiga ya? Ada tiga lagi? Bridge... Bridge Club. Power Angel Club sama Navi Club. Oke oke. Thank you ya. Thank you Isha. Yuk yuk. Rel. Kita harus cari ke tiga studio itu. Iya. Om tau salah satu tempatnya. Bridge Club itu ada di jalan yang biasa Om lewatin kalo Om mau pergi ke kantor. Mama eh. Om, temen-temen. Beta juga tau Navi Club. Eh, secara kan tempatnya itu terkenal sekali toh. Iya. Beta tau, Beta tau. Tapi dia punya jarak itu memang jauh sekali. Dari ujung ke ujung. Jadi... Bagaimana tuh kawan-kawan? Gimana kalo kita berpencar aja. Jadi nanti siapa yang ketemu duluan langsung kabarin. Boleh tuh Tante. Iya. Bener apa kata Tante Mila? Jadi kita bisa lebih cepat menemukan lokasi pertandingan Rifqi dan Alina. Oke baiklah Tante Mila sama Om Roy. Kita orang berangkat saja sekarang ya. Iya. Nona Ripa. Parel. Ale bareng Nona Ani sama Nona Rosa pergi ke Power Angel Club. Oke. Sedangkan Beta sama Kembar kita orang bertiga ini ke Navi Club. Oke. Berkabarnya. 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 Hati-hati semua ya. Mari ya. Iya, hati-hati. Hadi. Gua pastiin hari ini bakal jadi hari paling bersejarah dalam hidup lo dancer boy. Lo akan bertekuk lutut di hadapan gua. Aku janji akan menangin pertandingan ini supaya masalah ibu kamu selesai ayang kerupuk kulit. Setelah ini aku akan perbaikin hubungan kita dan gak akan pernah bohongin kamu lagi. Jel. Bahkan lu denger Rifki dalam bahaya lu tetep gak peduli. Lu tetep gak mau ikut gua sama Rara. Lu kenapa jadi maksa gue sih? Kan Rifkin gak butuh gue. Kalau dia butuh gue, dia pasti ngomong sendiri sama gue. Dia pasti telepon gue kak. Atau ngomong di sekolah segal macem. Ngelogian selama ini dia gak pernah jujur sama gue. Bohong terus kan. Aih gua. Shel. Apa ada Vin? Udah dong jangan pada berantem gini. Shel. Mayang lu ikut kita yuk sekarang. Kita jalan dulu aja. Anak-anak lu lagi nyari studio tempat Rifki sama Aldino tanding. Yuk kita bantuin mereka Shel. Lu kenapa jadi maksa gue sih? Hah? Kalian berdua kalau mau pergi ya silahkan. Gue gak ada ngelarang. Kan selama ini Rifki jujur sama kalian gak pernah sama gue. Iya kan? Iya. Lu mau masuk, masuk aja Shel. Terserah lu. Yang penting jangan sampai nyesel kalo Rifki sampe kenapa-napa ya. Eh opa... Udah ya Rara. Opa Da Vin kok ngomongnya kayak gitu sih? Kalo opa Da Vin ngomong kayak gitu berarti opa Da Vin tuh ngedoain yang jelek-jelek buat Rifki. Kan emang kenyataannya gitu Rara. Kamu gak denger tadi. Lu gak denger Shel. Aldino ngelakuin aksinya dengan ngubah lokasi pertandingannya. Dan sampe sekarang Rifki bahkan gak bisa dihubungin. Dan kita gak tau sekarang di Rifki kenapa-napa. Diapain sama Aldino. Atau udah diapa-apain ya kan? Dan asal lo tau Shel. Rifki ngelakuin ini semua. Itu buat lu. G Suite. – Dan asal. Terima kasih.